Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jep Nurdin saya guru biologi di SMA Negeri 1 Parompong apa kabar kalian hari ini? mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Tuhan yang maesah amin amin ya robbal alamin pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi tentang sistem sarap pada manusia materi biologi kelas 11 SMA tujuan dari materi pembelajaran ini antara lain siswa dapat mendeskripsikan struktur dan fungsi neuron dengan benar kemudian siswa dapat menjelaskan mekanisme penghantaran seimpul dengan benar kemudian yang ketiga siswa dapat mendeskripsikan fungsi dan bagian-bagian otak dengan benar dan yang terakhir siswa dapat menjelaskan kelainan-kelainan pada sarap dengan benar oke kita langsung masuk ke materinya ya sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu sistem sarap sistem sarap adalah salah satu bagian sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik dengan cepat kemudian komponennya apa saja ada tiga komponen pada sistem sarap yang pertama adalah sel sarap kemudian sistem sarap tepi dan sistem sarap pusat kemudian apa yang dimaksud dengan sel sarap sel sarap adalah unit fungsional terkecil dari sistem sarap yang menyusun jaringan sarap nah sel sarap ini ada yang berkelompok di sistem sarap pusat yang disebut dengan nukleus dan ada juga yang tidak berkelompok di sistem sarap pusat yang disebut dengan ganglion sekarang mari perhatikan struktur dari sel sarap itu kalau kita perhatikan gambar dari struktur sel sarap ini seperti ini nah disini ada bagian-bagiannya yang pertama dendrit dendrit itu berfungsi sebagai penerima rangsang kemudian ada badan sel atau perikaryon yang berfungsi memproses rangsang badan sel mengandung badan missel sebagai alat sintesis protein nah yang ketiga adalah akson akson itu berfungsi menghantarkan rangsang menuju sinapsis dan diselubungi mielin ujung awal akson disebut akson hilok dan ujung akhir akson disebut akson terminal kemudian yang keempat adalah sel swan sel swan merupakan sel glia atau penunjang sel sarap yang berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin yang selanjutnya selubung mielin selubung mielin ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi yang selanjutnya adalah nodus renpir atau celah fungsi dari nodus renpir ini adalah untuk mempercepat hantaran rangsang dan yang terakhir adalah sinapsis sinapsis berfungsi meneruskan rangsang ke sel sarap selanjutnya jaringan sarap dibagi menjadi tiga bagian yang pertama adalah jaringan sarap sensorik yaitu sarap yang menghantarkan rangsang dari indera atau reseptor menuju ke sistem sarap pusat kemudian yang kedua adalah internuron internuron itu adalah sarap penghubung yang banyak terdapat di otak dan di sum-sum tulang belakang yang ketiga adalah sarap motorik yang berfungsi mengirimkan rangsang dari sistem sarap pusat menuju ke efektor atau penanggap rangsang berdasarkan bentuknya sel sarap terbagi menjadi beberapa bagian yang pertama adalah sarap multipolar yaitu sel sarap yang banyak ditemukan pada sarap motorik dan internuron kemudian yang kedua sarap bipolar yaitu sel sarap yang banyak ditemukan pada reseptor telinga, mata, dan hidung dan yang terakhir adalah sarap unipolar yaitu sarap yang banyak ditemukan pada sarap sensorik dan reseptor alat indera sekarang bagaimana cara mekanisme penghantaran impulsnya ada beberapa cara yaitu rangsangan atau impuls kemudian reseptor kemudian efektor kemudian sistem sarap dan mekanisme penghantaran yang melalui sel sarap ketika tidak ada rangsangan maka sel sarap dalam keadaan polarisasi atau istirahat kemudian kalau ada rangsangan sel sarap akan melakukan depolarisasi yaitu pembalikan muatan sel dengan meningkatkan permeabilitas membran sehingga dapat memasukkan ion Na plus bisa kita lihat pada gambar berikut ini bagian atas muatannya positif kemudian setelah masuk Na plus maka muatannya akan negatif kemudian di bawahnya akan positif dan yang di paling bawah akan berubah menjadi negatif apa yang dimaksud dengan depolarisasi? depolarisasi itu akan menimbulkan potensial aksi dan daerah itu akan berpindah secara menjulur sepanjang perjalanan impuls seiring dengan perpindahan daerah polarisasi maka daerah yang telah dilewati impuls akan memulihkan muatannya dengan melepas ion K plus kalian bisa perhatikan pada dua gambar berikut ini ion K plus dan Na plus semuanya akan berubah ketika kedua ion ini masuk melalui sarap sel sarap yang telah dilewati oleh impuls akan mengalami masa reprakter yaitu tidak peka rangsangan karena melewati masa pemulihan sekarang kita perhatikan struktur sinapsis sel sarap yang bagian A itu namanya tombol sinapsis kemudian yang D namanya neurotransmitter yang ketiga namanya vesikel sinapsis atau kantung yang berfungsi menyimpan neurotransmitter sebelum digunakan yang keempat atau yang D yaitu membran prasinapsis yang E namanya celah sinapsis yang F namanya membran postsinapsis dan yang terakhir reseptor protein yaitu protein yang mengikat neurotransmitter sekarang gerak yang dilakukan efektor yang terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama ada gerak sadar yaitu gerak yang rangsangannya disadari dan diolah terlebih dahulu oleh otak yang kedua gerak refleks yaitu gerak cepat atau tiba-tiba yang terjadi karena adanya rangsangan mengejutkan sehingga rangsangan tidak diolah terlebih dahulu oleh otak sistem sarap pusat sistem sarap pusat ini terdiri atas otak dan sum-sum tulang belakang otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh tersusun atas substansi kelabu atau grisea yang berupa kumpulan badan sel sarap dan substansi putih atau alba yang berupa kumpulan sarap atau akson sarap berdasarkan hemisfernya atau belahannya otak dibagi menjadi beberapa bagian yaitu otak kiri yang berfungsi mengendalikan tubuh bagian kanan merupakan pusat IQ logika, rasio, membaca, menulis, dan matematika kemudian yang kedua otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri merupakan pusat EQ linguistik, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi berdasarkan perkembangan sewaktu embryo otak terbagi menjadi otak depan otak tengah, dan otak belakang bagian-bagian otak secara umum yang pertama adalah cerebrum atau otak besar bagian terbesar otak sebagai pusat pengaturan aktivitas tubuh otak besar terdiri dari lapisan kortex atau substansi kelabu dan lapisan medula atau substansi putih otak besar terbagi menjadi empat lobus yang pertama lobus frontalis atau bagian depan sebagai pusat berpikir, berencana, berbicara, dan kontrol motorik yang kedua lobus parietalis atau atas atau ubun-ubun sebagai pusat indera perabaan, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor yang ketiga lobus temporalis atau bagian samping sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan bahasa dan yang terakhir lobus oksipetalis atau bagian belakang sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan membaca sekarang kita perhatikan struktur irisan melintang medula spinalis terdiri dari tiga bagian bagian luar mengandung serabut sarap bagian dalam yang berwarna kelabu terdiri atas akar dorsal pada bagian punggung akar pentral pada bagian perut dan yang ketiga adalah kanal sentral atau saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan cerebrospinalis yang kedua adalah sistem sarap tepi sistem sarap tepi yaitu lanjutan dari jaringan sarap yang bertugas membawa impuls dari dan menuju ke sistem sarap pusat berdasarkan impulsnya sistem sarap tepi dibagi menjadi dua yang pertama sarap eferen yaitu jaringan sarap yang membawa impuls dari sistem jaringan sarap pusat menuju ke efektor dan yang kedua sarap aferen yaitu jaringan sarap yang membawa impuls dari reseptor menuju ke sistem sarap pusat berdasarkan asalnya sistem sarap tepi terdiri dari sarap kranial yang berjumlah 12 pasang dan merupakan percabangan dari otak atau kepala dan yang kedua sarap spinal yang berjumlah 31 pasang dan merupakan percabangan dari sum-sum tulang belakang dan campuran sarap sensorik dan sarap motorik berdasarkan fungsinya sarap tepi terdiri dari sarap somatik atau sarap sadar yang berfungsi menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot rangka dan sarap otonom atau sarap tidak sadar yang berfungsi menghantarkan impuls sampai ke efektor berupa otot polos otot jantung dan kelenjar zat-zat yang dapat mempengaruhi sistem kerja sarap yang paling utama adalah psikotropika atau narkoba narkoba adalah zat-zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi sistem kerja sarap dan bersifat adiksi atau kecanduan zat psikotropika dapat dibedakan menjadi yang pertama stimulan stimulan ini bersifat menstimulasi sistem sarap simpatik melalui hipotalamus contoh kapein, ampetamin, nikotin, kokain, dan lain-lain kemudian yang kedua yang bersifat depresan yaitu bersifat mengurangi kegiatan sistem sarap pusat contoh alkohol, morfin, valium, opium, ether, klorofom, dan lain-lain kemudian yang ketiga adalah halusinogen halusinogen ini bersifat mempengaruhi persepsi penglihatan, pendengaran, dan respon emosional halusinogen ini dapat menyebabkan halusinasi perasaan melayang, hilangnya konsentrasi dan perhatian kemudian penurunan berat badan contohnya sabu-sabu, ganja, ekstasi, dan lain-lain tahapan rusaknya sistem sarap akibat konsumsi jad psikotropika antara lain dapat menurunkan daya koordinasi tubuh karena kekurangan neurotransmitter dopamin nah, kekurangan neurotransmitter dopamin ini dapat menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan selain itu, gejala akan muncul dari konsumsi psikotropika ini adalah jalan sempoyongan, rusaknya sistem pernafasan atau respirasi terganggunya sistem peredaran darah berat badan menurun dan daya ingat akan menurun jad psikotropika tersebut akan menimbulkan adiksi atau kecanduan nah, orang-orang yang kecanduan akan mengalami penumpukan jad-jad beracun di hati nah, setelah menumpuk tentu akan menyebabkan kerusakan pada hati dan menyebabkan kanker hati nah, sekarang kira-kira penyakit apa saja yang terdapat pada sistem sarap banyak penyakit yang terjadi pada sistem sarap yang pertama adalah migren, lugara otak, amnesia, alzheimer, multiple sclerosis, autisme, schizofrenia, hidrosefalus, stroke, neuritis, transseksi, parkinson, epilepsi, poliomielitis, neurostonia, dan meningitis demikian materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat tetap semangat belajar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih